Ratusan guru honorer meminta PMK Ponrogo untuk segera memberikan solusi dengan pengadaan formasi bagi mereka. Di mana mereka tidak kebagian jatah formasi meski hasil nilai masuk passing grade pada P3K jilid 1 dan 2 tahun 2021. Ratusan guru honorer di Kovaten Ponrogo menggelar istigosa di Mocid Agung Ponrogo. Hal ini dimaksudkan agar di tahun ini mereka bisa diangkat menjadi tenaga P3K. Sebanyak 339 guru tersebut merupakan peserta P3K yang tidak mendapatkan jatah formasi meski hasil nilai mereka masuk dalam passing grade pada seleksi P3K jilid 1 dan 2 tahun 2021 kemarin. Dengan belum adanya kejelasan membuat mereka meminta pemerintah untuk memprioritaskan mereka masuk dalam P3K di tahun 2022 ini sesuai dengan amanat peraturan MENPAN nomor 20 tahun 2022. adalah pemohon dan kejelasan supaya daerah kita Kovaten Ponrogo ini menyediakan formasi memprioritaskan kita sesuai isi dari Permen PAN RB no.20 tahun 2022 yang dimana diisi surat atau Permen PAN tersebut menjelaskan kita yang sudah lolos tes P3K ini menjadi prioritas pertama dan mendapatkan formasi. Sementara itu Bupati Ponrogo Sugir Sanjoko mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal agar mereka yang sudah passing grade di seleksi tahun lalu bisa mendapatkan slot formasi. Kami kan selalu mengawal agar kemudian yang sudah masuk ke dalam passing grade itu mendapatkan slot tapi sesungguhnya dari awal slot kita itu kan dulu kan 2.400 sekian P3K baik dulu maupun non-20. Saya meyakini teman-teman berdoa ini ada slot lah untuk mereka, ada formasi lah dan kita mendorong memang harus ada formasi. Cuma kan beban-bebannya tidak hanya beban kepada mereka, beban kami sangat panjang termasuk beban gaji. Nah ini kan PR kita bersama-sama ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dan kita bisa mampu mendorong PAD biar bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan teman-teman. Seperti informasi sebelumnya bahwa PMK Ponrogo mengajukan 2.400 formasi di dalam seleksi P3K di tahun 2021. Ega, Patria, CTV, Ponrogo.